Halo selamat datang di channel YouTube Homework tempat mainnya Bunda Eris dan Absem nanti kita akan bermain seru berbagi tips dan review mainan-mainan ya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Halo hari ini aku mau coba olah barang-barang bekas di rumah jadi suatu air terjun nah ini ada kardus ada styrofoam dan ada eh kaleng kemasan bekas ciki ya Nah ini styrofoamnya aku tempel-tempel aja di sekeliling kaleng dan nanti di sekeliling kardus yang alasnya itu ini nanti styrofoamnya akan memberikan efek seperti batu setelah ditempel dan dicep nah ini tutup semua permukaannya lesterfoam eh tingginya atau potongnya pun nggak usah terlalu rapi ya karena biar kesannya natural Wow Oke ini udah hampir selesai Ya selanjutnya kita cat semua permukaannya Terutama si kaleng dan kardusnya kita kasih cat dasar dulu putih Nah terus si kaleng yang tadi gak ketutup serum itu sebagai air yang turun Air terjunnya kita kasih warna biru dan begitu pun kardusnya tidak tertutup kita kasih warna biru Nasir holenya kita kasih warna hitam agak dicampur putih jadi agak abu gitu gradasi aja pakenya Semuanya di cek hingga tertutup hingga kesannya benaran ini adalah batu Selanjutnya untuk menambah kesan air terjun kita kasih lem lembak di aliran airnya Oke selanjutnya kita rapihkan meja beri alas dan taruh air terjunnya kita bakalan bikin diorama hutan Nah ini kasih tumbuhan Tumbuhan diantara air terjunnya Ini tadi aku motong dari depan rumah Ya itu udah membawa pasir Pasir yang nanti kesannya seperti rumput karena aku warna hijau ini terbuat dari tepung tepung tapioca Jadi ketika anak-anak memainkannya sedikit termakan itu aman Nah ini kita selesaikan dulu dekorasi buat sekitar air terjunnya Selanjutnya Ayo kita tabur-tabur pasir Nah ini aku juga ikutan Kalau tadi warna hijau ini dikasih warna coklat Biar kesannya seperti tanah Oke ini bagian yang aku paling suka pasti menabur-naburkan pasir dengan sesenang hati tanpa dimarahin oleh bunda Nah ini aku kasih batu sedikit disini Ini ceritanya gua Selanjutnya kita kasih miniatur sebagai pelengkap Selamat menikmati Selamat menikmati Oke miniatur sudah tertata ini tinggal beberapa lagi Afzan juga udah mulai menabur rumput pasir berwarna hijau yang nanti kesannya seperti rumput di hamparan tanah Bentar lagi dioramanya akan selesai Terakhir yang gak boleh ketinggalan adalah Figur dinosaurus Hasil Buatan Afzam Ini dari kertas Nanti kapan-kapan kita kasih tutorialnya ya Nah ini hutan jurastik ala Afzam dan Bunda Nah seperti ini hasilnya Nah ini detail dinosaurusnya Dan ini air terjunnya Oke kita langsung main aja yuk Bersambung Sampai jumpa Ya Ya Sampai jumpa Ya Ya selamat menikmati 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 selamat menikmati